Headline News Harian Rakyat Social hari ini edisi 9 Januari 2024 Berita utama Prabowo kehilangan momentum Prabowo dinilai tidak memperlihatkan kehebatannya sebagai Menteri Pertahanan dalam debat ketiga Pilpres 2024 Adapun tim pemenangan daerah Sulawesi Selatan menganggap Prabowo tampil cukup memuaskan meskipun dalam beberapa pertanyaan tidak dapat dijawab dengan baik karena menyangkut masalah pertahanan negara Berita selanjutnya LADK 4 partai belum lengkap 18 partai politik telah menyerahkan laporan anggaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Namun 4 berkas partai politik dikembalikan karena tidak lengkap dan membutuhkan perbaikan Berita terakhir Pemprov siapkan biaya tak terduga Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin melakukan pemantauan kesiapan pemilu di Sulawesi Selatan Dalam pemantauannya turut menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan biaya tak terduga untuk penyaluran surat suara hingga daerah terpencil jika dibutuhkan Demikian headline news hari ini untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas